Sesuka ini guys, aku pake produk ini. Di aku pribadi, yang notabene baru pertama kali coba. Cocok-cocok aja guys, di kulit aku yang memiliki jenis kulit cenderung berminyak dan sunscreen. Gak ada efek purging atau beruntusan sama sekali. Halo guys, selamat datang kembali di my youtube channel. Video kali ini aku bakal sedikit cerita ya guys, tentang pengalaman pertama aku nih pake sunscreen spray. Seperti yang udah kalian lihat di thumbnail guys, sunscreen spray ini dari brand One Skin. Seperti apa produknya dan bagaimana hasilnya selama menggunakan produk ini selama kurang lebih selama seminggu? Selengkapnya, keep on watching. Guys, jujur ini untuk pertama kalinya aku pake sunscreen dalam bentuk spray. Dan untuk pertama kalinya juga aku review produk sunscreen dalam bentuk spray ya guys. Meskipun sunscreen spray udah banyak yang produksi dan masih booming sampe sekarang ini. Aku sama sekali gak pernah kepikiran buat nyobain produk seperti ini guys. Tapi gak tau kenapa, pas aku liat temen kantor aku pake sunscreen spray. Aku kayak pengen nyoba aja produk yang seperti ini guys. Kayaknya kok praktis banget ya dan muka jadi keliatan seger gitu. Berhubung, ini pertama kalinya aku mau coba, aku cari produk sunscreen spray khusus pria. Dan mulai produk dari One Skin ini guys. Meskipun banyak jenis sunscreen yang sama, yang dijual khusus untuk pria. Aku lebih memilih brand One Skin karena aku udah pernah pake produknya One Skin yang lainnya guys. Aku juga udah pernah review produk One Skin lainnya. Kalian bisa cek video aku sebelumnya. Aku cocok pake produk dari One Skin dan hasilnya juga bagus banget. Dan aku juga pernah bikin video serum terbaik untuk pria. Kalau gak salah, One Skin juga aku masukin sebagai serum terbaik khusus pria di tahun lalu guys. Karena memang produknya juga bagus banget ya. Dan harganya juga paling terjangkau dari brand lain kalau menurut aku. Lebih ramah di kantong guys. Oke, langsung aja kita bahas dulu untuk produknya. Produk One Skin ini dikemas sangat simple, terlihat sangat elegan banget. Dan sangat maskulin untuk tampilannya. Ini perpaduan antara warna hitam dan putih. Kemudian dilengkapi dengan inner box yang sangat informatif. Semua kandungan, manfaat, dan cara pake sudah ada di boxnya guys. Sesuai namanya, produk ini dikemas dalam bentuk spray. Oke guys, aku kasih tau sedikit hero ingredients dari produk ini. Sunscreen ini mengandung alantoin, butylin glycol, kemudian ada citric acid. Kemudian ada penoxi etanol, dan ada juga extra coffee dari Robusta Coffee dan juga Arabic Coffee guys. Untuk manfaatnya sendiri, sunscreen ini bisa melindungi efek buruk dari sinar UVA dan sinar UVB. Kemudian bisa juga untuk melembabkan dan menyejukkan kulit. Untuk teksturnya sendiri, sunscreen ini memang seperti air ya guys. Mudah meresap, nggak lengket di kulit. Nah, untuk cara pakenya sendiri juga gampang banget. Kalian tinggal semprotkan aja sunscreen ini secara merata ke seluruh wajah dan badan. Tips buat kalian nih guys, kalau pakai sunscreen itu, kalian jangan langsung keluar rumah. Setelah pakai sunscreen, jangan langsung keluar ruangan. Kalian diamkan dulu sunscreennya itu meresap ke dalam kulit ya. Diamkan selama 15 menit sebelum terpapar sinar matahari. Kalau kalian langsung keluar rumah, kulit bakal terlihat menghitam atau kusam. Bahkan bisa saja kulit akan mengalami sunburn, yang mana kulit akan terlihat merah-merah guys. Jadi alangkah baiknya, diamkan dulu 15 menit biar produknya itu meresap dan bekerja dengan baik ya. Baru deh kalian bisa melakukan aktivitas di luar ruangan. Ini pertama kali aku pakai sunscreen spray. Dan One Skin ini jadi pilihan yang tepat buat aku, yang pertama kali pakai sunscreen spray. Sesuka ini guys, aku pakai produk ini. Di aku pribadi, yang notabene baru pertama kali coba. Cocok-cocok aja guys, di kulit aku yang memiliki jenis kulit cenderung berminyak dan sunscreen. Tidak ada efek purging atau beruntusan sama sekali. Dan yang paling aku suka, sunscreen ini memang beneran bikin muka jadi lebih fresh dan segar banget. Karena memang ada efek yang menyejukkan kulit, ditambah lagi sama aroma kopi yang udah menjadi ciri khasnya dari si One Skin ini guys. Dari mulai fresh wash sama serumnya, aromanya tuh wangi kopi guys, sangat maskulin banget. Terus produknya juga memang cepat meresap ke kulit karena memang tekstur air ya. Jadi langsung meresap ke dalam lapisan kulit guys. Tidak ada kesan lengket sama sekali dan tentunya tidak meninggalkan wet case di kulit. Ditambah lagi guys, yang bikin aku suka banget sama sunscreen dari One Skin ini. Produknya bukan cuma untuk wajah aja guys, tapi bisa juga untuk badan. Seperti tangan ya, yang memang rawan banget terpapar sinar matahari. Pokoknya produk ini rekomen banget buat kalian coba. Wajib banget kalian pakai sunscreen sebelum beraktivitas di luar ruangan. Dan tidak usah khawatir tentang keamanan dari produk ini guys. Aku udah pernah review produk One Skin yang lain. Semuanya itu aman, sudah bersertifikat Bepom dan tentunya halal. Harganya juga sangat terjangkau. Nanti bakal aku cantumin link pembelian di deskripsi box. Biar kalian tuh gak ragu ya buat beli produknya. Dijamin produknya itu produk asli karena aku belinya di official store-nya langsung guys. Oke guys, sambil disini dulu video aku kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Sebelum aku akhiri videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye.